Intro Selamat pagi para netizen Walaupun kita berada, salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Menarik juga ternyata Selain rugi 150 miliar BUMN juga harus tutupi Utang 4,6 triliun Mandalika, bayangkan begitu ya Utangnya 4,6 triliun Kerugiannya 150 miliar MotoGP-nya saja 50 miliar, kerugiannya USBK-nya 100 miliar, bayangkan Ini kerugian-kerugian Luar biasa, dari total semua Akumulasi dengan utang Dengan kerugian itu mencapai 4,6 triliun Bayangkan begitu Jadi artinya apa? Artinya selama ini Kegagalan besar Mandalika Ini salah besar, konsepnya Juga salah besar Walaupun katanya ini menjadi dampak ekonomi Ini kan memang ajang internasional Ya dampaknya kepada perhotelan di situ Warga masyarakat di situ Itu menjadi dampak luar biasa Begitu ya Semuanya event-event internasional Menjadi dampak di situ Tapi perlu diingat Utang Mandalika di situ Begitu Kerugian di situ USBK dan Motor JP Begitu ya Artinya apa? Artinya selama ini Kegagalan luar biasa Begitu ya Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Komentar-komentar netizen Seperti ini Ini ya komentar-komentar netizen Banyak sekali produk kontra Begitu Selain rugi 150 miliar BUMN juga harus tutupi utang 4,6 triliun Mandalika Ini enak bener ya Ninggalin utang ditutup ya Kalau kerja seperti itu Aku ya bisa Itulah kan saya sudah Sering mengatakan Bahwa konsep dari Sebuah proyek ini Bukan hanya semerta Untuk menjadi ajang internasional Atau tidak Begitu kan Tetapi bagaimana konsep itu Mecatu Menjadi dampak ekonomi Sudah jelas di situ Bagaimana keuntungan di situ Begitu Kalau meninggalkan utang itu Ya saya rasa Event-event seperti ini Dibubarkan saja Begitu kan Top pada hakikannya Ini itu-itu aja Begitu ya Proyek ya Mercoswar Yang menginginkan Pujian dunia internasional Sesaat Ternyata Ninggalin luka Yang dalam negeri Ya paling yang dibicarakan Mungkin 2 hari 3 hari Mungkin 1 bulan Yang dibicarakan Setelah itu Ya tidak dibicarakan lagi Oleh kanca internasional Begitu Kenapa? Karena mungkin di satu sisi Sepi peminatnya Dan sebagainya Begitu ya Mending kalau menurut saya pribadi Ya seperti olahraga Sepak bola itu Saya dukung luar biasa Di situ Begitu ya Ya Eric Tohir punya Perlu diapresiasi Ketika timnas Indonesia Bertemu dengan Timnas Argentina Terus kemudian Palestina dan sebagainya Itu Itu merupakan Apa namanya Kemunculan dalam Sepak bola Begitu Oke lah Tidak menjembi masalah Itu bagian dari Apa namanya Hobi Banyak Banyak peminatnya Begitu ya Ini bangga banget ya Ngabungin infrastruktur Pakai utang Bayar mah rakyat Lagian dibuka Pakai ya Kegedean gaya Sampai bikin patung Segala ya Sembari dengki dan Pas DKI Ya Gelar formula Eh sih Napsu jadinya ini Kalau uang sendiri Oke lah Udah lah Gotang ya Yang bayar bukan dia Lepas tangan pula Ini kritikan-kritikan Dari netizen Luar biasa Begitu ya Ini Berkaca itu lebih baik Untuk melihat kemampuan diri Bukan untuk menuruti Napsu biar kata hebat Ya Ini banyak sekali Kalau tokoh legenda Yang setiap menjentuh Benda jadi emas Namanya Midas Ya Kalau ada tokoh yang Setiap dia sentuh Jadi tekor Dan meninggalkan hutang Banyak bangunan Dinamain apa Ya Kita lihat sih Dan jawab sendiri Para netizen disitu Begitu ya Mendatangkan Bu Rara Ya Si pawang hujan Dikira balapan Di Mandalika Akan untung besar Ya Gak taunya malah rugi Bahkan punya utang 4,6 triliun Piye Dari kerugian saja Begitu 150 miliar Ditambah dengan Utang dari Apa namanya Dari Mandalika 4,6 triliun Bayangkan Begitu ya Ini kacau Begitu Menurut saya pribadi Kacau-kacau Begitu ya Dengan analisis apapun Para Bazar dan Cepong Kalau sudah data Seperti ini Ya tidak akan pernah Masyarakat Sudah tidak pernah percaya Begitu kan Ya sekarang Sudah mingkem ya Para Bazar dan Cepong Begitu What? Event motor GP Mandalika Digadang-gadang Untung besar Ternyata bancos Ini kritikan-kritikan Dengan desain Begitu ya Luar biasa Begitu ya Ya pada akhirnya Kita tahu Seperti apa sih Eventnya Begitu ya Kok begitu Dibanggakan Bagi mereka Tapi tau-taunya Ngotaknya luar biasa Ruginya luar biasa Disitu Begitu Mari kita baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya ya Selain rugi 150 miliar BUMN juga harus tutupi Utang 4,6 triliun Mandalika Dikutip dari Glora Holding BUMN Industri Aviasi Atau Prawisata Dan Prawisata Indonesia PT Aviasi Prawisata Indonesia Injorni Menyebutkan pihaknya Mengalami kerugian 50 miliar Dari penyelenggara Event Motor GP Itu Motor GP Begitu ya Dari Motor GP nya saja Sudah ada kerugian 50 miliar Hal ini disebabkan Pengeluaran event ini Lebih besar Dibandingkan Pemasukannya Ya karena memang Sponsor disitu Begitu Apakah Selama ini Jorjoran ya BUMN sana sini Sana sini Masih saja Sponsornya seperti itu Begitu ya Apalagi ada Kerugian besar Begitu ini Direktur utama Injorni Oksaria mengatakan Pihaknya mengalami Banyak kerugian Dari event tersebut Salah satunya Tidak cukup menarik sponsor Bahkan investor Sudah tidak cukup menarik Sponsor mereka Begitu kan Motor GP nya Rugi 50 miliar WSBK nya Apa namanya 100 miliar Dan sebagainya Begitu Motor GP sudah kita hitung Kita punya gap Sekitar 50 miliar Yang sedang kita carikan Adalah caranya Bagaimana kita mendapatkan Tambahan sponsorship Untuk menutupi gap ini Sehingga kita bisa Melokalisir Polo belinya Di Mandalika Ujar seperti Dinasir Youtube Parlemen ya Artinya Masih sponsor Cari sponsor Sana sini Begitu ya Gampang sekali Untuk menjadi sponsor Seperti BUMN Begitu kan Kalau ingin cari Untung disitu Tapi kita lihat saja Bagaimana perkembangannya Begitu ya Bahkan Tak hanya Event tersebut Donnie menyebutkan Kerugian besar Sirkuit Mandalika Berasal dari penyelenggara Event World Superbike WSBK Atau sekitar Kerugiannya 100 miliar Bahkan akibat Akibat dari kerugian Dua event tersebut Pihanya akan Menghapus WSBK Dari sirkuit Mandalika Artinya apa Artinya Kalau motor GP itu Dilaksanakan Disitu Dampak ekonomi Juga semakin Turun Begitu kan Karena Dua event Inilah yang Kemudian Menunjukkan Penambahan Dampak ekonomi Tapi Tau-taunya Ada kerugian Besar juga Disitu Utangnya 4,6 triliun Kerugian dari Motor GP 50 miliar Terus kemudian Dari event WSBK 100 miliar Bayangkan Apa yang Mau dikatakan Sekarang Begitu ya Ini WSBK ini Menunjukkan kerugian Sehingga Apa yang kami Lakukan adalah Kami akan Bernegosiasi Untuk menghilangkan WSBK ini Menurut innya Jika nanti Penyelenggara WSBK Dihilangkan Maka beban Injorni Bisa berkurang Banyak Sehingga kerugian Yang ditimbulkan Tidak semakin Besar Tiap tahunnya Dibandingkan Bila event tersebut Dipertahankan Ada pun Langkah-langkah Yang dilakukan Sebagai salah satu Cara mengurangi Utang sirkuit Mandalika Sebesar 4,6 triliun Utang tersebut Terbagi Dua tram Yang sudah Saya sebutkan Tadi Tetapi kan Aneh Anehnya Begini Ketika ada Kerugian 50 miliar Di GP Terus kemudian WSBK 100 miliar Ditambah lagi Dengan utangnya 4,6 triliun Apakah nanti Kalau hanya Menyelenggarakan Event motor GP Sebagai ajang Internasional Apakah tidak Punya dampak Juga Kepada masyarakat Perekonomian Yang ada di Lombok sana Kita lihat saja Perkembangannya Jadi Inilah yang Kemudian Menjadi cikal bakal Kalau WSBK Dibuang Maka pasti Ada penurunan Di situ Tetapi Pasti akan Meninggalkan Hutang Mau tidak Mau seperti itu Karena kontraknya Itu Masih panjang Sebenarnya Jadi Mungkin Ada keuntungan Besar Nanti Setelah 5 tahun Atau Berapa Tahun Boleh Itu Begitu Tetapi Kita Lihat Saja Berita Ini Dikutip Dari Republika Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hoda Repodcast Rakyat Ini Karena Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Youtube Hoda Repodcast Rakyat Ini